Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Angraheni Miria Sari Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi konfigurasi elektron dengan model atom mekanika kuantum Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan notifikasi Agar kalian dapat terus update tentang video pembelajaran yang terbaru Konfigurasi elektron model mekanika kuantum disusun berdasarkan orbital Untuk itu, kalian harus tahu dulu mengenai aturan off-bow, kemudian larangan Pauli, dan aturan hand Karena ketiga aturan penulisan konfigurasi ini dia sangat berkaitan erat Jadi kalian perlu pahami terlebih dahulu tiga komponen ini Aturan off-bow Aturan off-bow itu berbunyi bahwa elektron itu mempunyai kecenderungan Untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu Contohnya ini Jadi dituliskannya 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, gitu 3D, 4D, 5D, 6D, 4F, 5F Nah, susunannya itu dia Diingat-ingat bahwa pada kulit pertama ini dia hanya punya satu orbital Atau dia punya subkulit S sebanyak satu Kalau kulit kedua, dia mempunyai subkulit atau orbital sebanyak dua Yaitu orbital S dan orbital P Kalau di kulit ketiga, dia punya tiga subkulit atau tiga orbital Yaitu orbital S, orbital P, dan orbital D Untuk kulit keempat, dia memiliki empat subkulit Yaitu S, P, D, dan F Dan seterusnya, gitu ya Kemudian, aturan selanjutnya Dia diisi dari tingkat energi terlebih rendah terlebih dahulu Berarti kamu mengikuti pola ini Berarti dari 1S dulu Ketika 1S sudah penuh, maka masuk ke 2S 2S penuh, maka masuk ke 2P 2P penuh, masuk ke 3S 3S penuh, masuk ke 3P 3P penuh, masuk ke 4S 4S penuh, masuk ke 3D 3D penuh, masuk ke 4P Setelah itu masuk ke 5S Kalau 5S penuh, masuk ke 4D Ini berhubungan erat dengan teori ketidakpastian Bahwa urutannya itu 3S, 3P, 3D gitu ya Tapi dia, karena keboleh jadian Itu dia, 3P dulu, baru 4S Setelah 4S penuh, baru 3D Jadi, Aufbau itu yang menjelaskan Bagaimana kok bisa terjadi ketidakboleh jadian Atau ketidakpastian elektron yang mengisi pada kulit Itu dijelaskan oleh aturan Aufbau Dalam setiap subkulit Itu dia mempunyai batasan elektron yang dapat diisikan Yaitu, yang pertama Subkulit S itu dia maksimum berisi 2 elektron Dan memiliki 1 ruang orbital Yaitu, hanya 1 kotak saja Karena dia hanya punya 1 kotak Maka, nanti ini dia hanya bisa diisi oleh 2 elektron Penulisan elektronnya adalah Yang pertama, kamu tulis dulu Posisinya dia ke atas Setengah ke atas seperti ini Kemudian, nanti yang satunya itu ke bawah Kemudian, untuk subkulit yang kedua adalah Subkulit P Dia punya maksimum elektron berisi 6 elektron Dan memiliki 3 ruang orbital Ruang orbital Ini karena dia punya 3 ruang seperti ini Maka, ini dituliskannya Ada 1 Naik dulu ke atas Ke atas semua dulu Dipenuhi Setelah itu, baru Turun ke bawah Penisiannya seperti ini Kemudian, untuk subkulit yang ketiga Yaitu orbital D Atau subkulit D Dia punya maksimum elektron Itu dia berisi 10 elektron Dan memiliki ruang orbital sebanyak 5 Ini juga cara mengisinya Ini harus dipenuhi dulu Naik Naik Itu ya Naik 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 Setelah naik Kemudian, nanti turun 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 Sehingga, dia terpenuhi elektronnya 10 Begitu ya Aturan yang keempat Pada subkulit orbital atau orbital F Itu dia maksimum elektronnya Itu adalah 14 elektron Dan dia memiliki 7 ruang orbital Nah, sehingga Dia bisa diisi Naik Gitu ya Turun Naik 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 Dulu Naik 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 Ini kalau sudah naik Baru ini nanti Turun ke bawah ya Turun ke bawah 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 Nah, ini baru pengisian yang benar Kalau yang tadi di awal tadi Saya salah ya Jadi harus naik Dulu terlebih dahulu Sudah penuh Baru turun ke bawah Gitu Nah, konfigurasi elektron itu dia terdiri atas ini Saya misalkan saya ambil 4P6 gitu ya Angka 4 ini dia menyatakan letak kulitnya Kalau P ini dia menyatakan letak dari subkulitnya Atau orbitalnya Sedang angka 6 yang berada di atas Itu adalah menyatakan jumlah elektronnya Jadi biasanya Kalau kulit itu ditulisnya angka dengan besar gitu ya Untuk orbital atau subkulit ditulis dengan huruf alfabetri kecil Kemudian jumlah elektron itu dituliskan dengan angka kecil pangkat gitu ya Ini sudah aturan dari IUPAC Jadi harus kalian penuhi cara penulisan konfigurasi elektron dengan metode orbital Nah, yang perlu kita pelajari selanjutnya adalah Konsep larangan Pauli Berdasarkan larangan Pauli Dia menyatakan bahwa dalam satu atom itu Tidak boleh terdapat dua elektron Dengan empat bilangan kuantum yang sama Jadi, bilangan kuantumnya itu dia harus berbeda Misalnya saja pada kulit L Kulit L ini dia punya nomor atom N Nomor atom kulitnya N 2 L 0 M 0 S nya plus setengah Atau dia N nya 2 L nya 0 M nya 0 S nya setengah Jadi, tidak mungkin ada elektron dalam bilangan kuantum itu sama Pasti ada salah satu yang berbeda Entah S nya, entah N nya, entah N nya, entah L nya Kebetulan ini yang perlu berbeda itu adalah di bilangan kuantum S Nanti, bilangan kuantum ini akan kita pelajari di video selanjutnya Untuk aturan HAN Itu pada orbital yang memiliki tingkat energi sama Maka pengisian elektron pada orbital dilakukan dengan spin sejajar Ini yang tadi saya tuliskan pada penulisan pada ruang orbital gitu ya Jadi, dia harus spinnya sejajar terlebih dahulu Jadi, naik dulu semua Kalau sudah penuh gitu ya Setengah penuh baru dia turun ke bawah Contohnya ini 8O gitu 8O itu kalau dituliskan konfigurasinya itu adalah 1S2, 2S2, 2P6 gitu ya Nah, kalau dibuat diagram orbital Itu diagram orbitalnya menjadi 1S2 Berarti menunjukkan di orbital S itu ada 2 elektron Gitu ya, ada 2 elektron Jadi, ditulis dulu naik Turun gitu Kemudian, di kulit kedua pada orbital S Ini ada 2 elektron Maka dituliskan naik Turun Di orbital Di orbital P pada kulit kedua Itu dia punya 4 elektron Maka dituliskannya naik 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 Itu ya Masih sisa 1 Baru ditulis 1 Di bawah Ini adalah aturan Han Jadi, yang di awal tadi itu adalah Aturan Han ya Yang saya menuliskan konfigurasi elektron Dengan diagram orbitalnya Contoh selanjutnya Itu pada penulisan konfigurasi elektron ya Ini saya berikan metodenya offbow gitu ya Agar sambil mengingatkan kalian Bagaimana bisa tertulis seperti itu Itu warna Aturan offbow ini Itu ya Nah, sebagai contoh Itu adalah 2 HE 2 HE ini dia punya elektron Punya elektron Ini sebanyak 2 Maka dia dituliskannya Sesuai ini Maksimum elektron pada kulit S itu 2 Maka dituliskannya 1 S dulu Kemudian elektronnya ini 2 Karena 1 S2 Maka diagram orbitalnya ini dia hanya 1 Ini pertama naik Kemudian turun Contoh selanjutnya itu adalah 4 PE PE ini dia punya elektron sama dengan 2 Nah, elektron sama dengan 4 gitu ya Elektronnya itu sama dengan 4 Maka dia dituliskannya 1 S2 2 S2 Kalau dibuat diagram orbital Berarti di sini dituliskannya Naik Turun Yang di sini dituliskannya Naik Turun Untuk Contoh selanjutnya Itu ada 10 Na Berarti elektronnya sama dengan 10 Dia dituliskannya 1 S2 2 S2 2 P6 Ini dari mana? Karena ini 1 S ini sudah penuh gitu ya Terisi Masuk ke 2 S 2 S penuh Dia masuk ke 2 P Maksimum elektron pada P itu adalah 6 Nah, ini pas Maka dituliskannya 1 S2 2 S2 2 P6 Kemudian Kalau dibuat diagram orbital Berarti di sini Naik Turun 1 S Berarti 1 ruang Berarti Naik Turun Karena P Berarti dia punya 3 ruang orbital Nah, karena punya 3 ruang Dan elektronnya ini 6 Berarti Naik Naik Dulu Setengah naik Setengah penuh Berarti dia turun ke bawah Nah, ini dia menjadi penuh Gitu ya Nah, selanjutnya Contoh selanjutnya itu Kalau Cl dengan Nomor atom 17 Ini berarti Elektronnya sama dengan 17 Berarti tulisnya 1 S2 2 S2 2 P6 2 P3 Dan 2 P5 Dari mana? Dari sini Dari 1 S Gitu ya Kemudian Ini dia 2 S Kemudian 2 P 3 S 3 P Gitu Baru Kalau 3 P punya penuh Baru ke 4 S Tapi karena ini 3 P nya masih terpenuh Berarti Cukup sampai 5 P Nah, ini dituliskannya Ruang orbitalnya Naik Turun Gitu Yang di sini Naik Turun P nya punya 3 Maka di sini 1 2 3 4 5 6 Yang 3 S Berarti dia Naik Turun Gitu ya Yang 5 P Berarti dituliskannya 1 Naik Naik 3 Berarti sisa 2 Berarti Turun Turun Gitu Tidak Jadi harus Urut dari kiri ke Kanan Selanjutnya Yang 18 AR AR Ini berarti Dia punya elektron Sama dengan 18 Maka dituliskannya 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 Dari mana Dari ini 1 S2 penuh 2 S2 penuh 2 P penuh 3 P dipenuhi 3 P penuh Cukup sampai 3 P saja Karena sudah 18 Lanjut Kita buat Diagram orbitalnya Naik Turun Naik Turun 6 Berarti dia punya 3 Ruang orbital Maka Naik 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 Itu ya Baru Turun Turun Ini Turun Yang disini Naik Turun Yang disini Ini naik 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 Turun 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 Selanjutnya 20 Ca 20 Ca Berarti Elektronnya Sama dengan 20 Kalau elektronnya 20 Berarti Tulisnya 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 Dan 4 S2 Maka Ketika dia Dituliskan Konfigurasi Elektronnya Ini dia jadi Diagram orbitalnya Jadi naik Turun Yang 2 S Naik Turun 2 P Punya 6 Berarti dia Naik 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 Turun 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 Yang 3 S2 Naik Turun 3 P6 Berarti dia Naik 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 Turun 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 Yang 4 S2 Tinggal naik Turun Paham ya Anak-anak Nah Untuk Elektron Valensinya Elektron Valensinya Itu elektron Yang berada Pada Kulit terluarnya Karena Kulit terluarnya Ini adalah 3 Maka Ini dijumplahkan Maka EV Dari sini Itu adalah EV Sama dengan 7 Selanjutnya Karena ini kulit Ketiga Ini ada 2 orbital Maka disini Juga Dijumlahkan EV Sama dengan 2 Ditambah dengan 6 Berarti EV 8 Yang disini Karena Elektron Kulitnya Itu Terluarnya Adalah 4 Maka EV Itu sama Dengan 2 Paham ya Jadi Elektron Valensi Itu adalah Elektron Yang berada Pada Kulit terluar Jadi yang Diberi patokan Adalah Kulit terbesarnya Kulit terbesarnya Itu Berapa Oh 4 Berarti Walaupun 4 Mungkin Dia berada Di tengah Tapi Yang jadi patokan Adalah Kulit terluarnya Nanti Untuk Konfigurasi Aufbau Untuk menentukan Elektron Valensi Akan saya jelaskan Lebih Lanjut Di Video Selanjutnya Kemudian Penyingkatan Konfigurasi Elektron Nah Konfigurasi Elektron Dari gas Mulia Setiap Subkulitnya Itu Terisi Elektron Secara Penuh Maka Konfigurasi Elektron Dapat Disingkat Dengan Cara Menggantikan Susunan Elektron Dengan Lambang Unsur Gas Mulia Seperti Ini Nah Ini Karena 1S2 Itu Punyanya He Maka 1S2 Ini Jumlah Elektronnya Kan 2 Maka Dia Bisa Digantikan Oleh He Kemudian 1S2 2S2 2P6 Itu Jumlah Elektronnya Adalah 10 10 Ini Punyanya Na Maka Dia Bisa Digantikan Dengan Na Untuk 1S Sampai 4A3 S6 Itu Jumlah Elektronnya Adalah 8 8 Itu Punyanya AR Maka Kalau Jumlah Elektronnya Itu Lebih Dari 18 Maka Yang 18 Ini Bisa Digantikan Oleh AR Dan Seterusnya Ini Yang Perlu Kalian Hafal 2 HE 10 NE 18 AR 30 6 KR 54 SE 86 RN Saya Berikan Contoh Penulisan Konfigurasi Yang Secara Disingkat Contohnya Itu Pada 4BI 4BI Itu Kalau Dituliskan Konfigurasinya 1S2 2S2 Nah Dia Ini Kan Punya 1S2 1S2 Ini Punyanya HE Maka Ini Dia Bisa Digantikan Oleh HE Selanjutnya Untuk 10 NE 10 NE 1S2 2S2 2P6 Maka Dia Dia Bisa Langsung Disingkat Dengan NE Karena Ini Memang Punyanya NE NE Berada Pada Gas Mulia Contohnya Contohnya 17CL 1S2 2S2 2P6 Kemudian 3S2 3P5 Nah Dia Ini Punyanya NE Maka Bisa Disingkat Dengan NE 3S2 3P5 Untuk 20CA 20CA Ini 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 Nah Ini 3P6 Ini Bisa Digantikan Dengan AR Maka Dituliskannya Jadi AR 4S2 Begitu ya Paham ya Nah Penyimpangan Aturan Umum Itu Ada Pada Kestabilan Di Orbital D Nah Sifat Orbital D Ini Berhubungan Erat Dengan Hibridisasi Elektron Aturan Ini Menyatakan Bahwa Suatu Elektron Yang Mempunyai Kecendurungan Untuk Berpindah Orbital Apabila Dia dapat Membentuk Susunan Elektron Yang Lebih Stabil Maka Berlaku Konfigurasi Yang Berakhiran Pada Subkulit D Jadi Ini Hanya Terjadi Pada Subkulit D Nah Berlakunya Bagaimana Berlakunya Setengah Penuh Dan Penuh Contohnya Untuk Lebih Memang Amin Teori Ini Saya Beri Contoh Misalnya 4 CR 4 CR Ini Dia Punya Elektron Sama Dengan 24 Nah 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D4 Ini Ini Awal Mulanya Nah Kemudian Ketika Dibuat Konfigurasi Naik Turun Yang Ini S Naik Turun P Naik 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 Turun 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 Kemudian Yang 3S Naik Turun 3P Naik 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 Turun 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 Yang 4S Itu Dia Naik Turun Yang 3D Itu Dia Punya 5 Naik 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 Kurang 1 Maka Dia Naik 4 1 2 3 4 Nah Karena Dia Kurang 1 Elektron Maka Dia Bisa Menarik Elektron Yang Berada Pada 4S Karena Apa Karena Dia Melakukan 1 Promosi Promosi 1 Elektron 1 Elektron Maka Nanti Yang Terjadi Nanti Jadinya Yang Tadinya Ini Naik Turun Naik Turun Nanti Dia akan Menjadi Ini Naik Turun Naik Naik Turun 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 Disini Naik Turun Disini Naik 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 Turun Turun Nah Disini Yang tadinya 2 Itu Hanya 1 Elektron Saja Nah Yang Disini Karena Dia Sudah Mendapatkan Tambah 1 Elektron Ini Dia Nanti Menjadi Penuh Naik Semua Yang tadinya Kosong Dia Dapat Tambahan Elektron Dari 4S2 Yang 4S2 Dia berkurang Menjadi 4S1 Sehingga Kalau Dituliskan Ulang Menjadi 1S2 2S2 2B6 3S2 3B6 4S1 3D1 Sesuai Dengan Ini 4S1 Yang Ini 3D5 Paham Ya Jadi Tapi Dia Pokoknya Diingat Kestabilan Yang Penyimpangan Ini Dia Hanya Pada Orbital D Saja Dari Contoh Yang Tadi Terlihat Itu Bahwa Apabila 4S Itu Diisi Oleh 2 Elektron Maka 3D Yang Kurang 1 Elektron Untuk Menjadi Setengah Penuh Atau Penuh Maka Elektron Dari 4S Ini Dia Akan Berpindah Ke 3D Gitu Ya Nah Pada Kasus Selanjutnya Pada 29 Cu Ini Dia Konfigurasi Elektronnya Adalah 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D9 Gitu ya Ini Kalau Kita Buat Konfigurasi Elektronnya Gitu ya Ini Diagram Orbitalnya Ini kan Dia Jadinya Naik Turun Yang Disini Naik Turun Karena P Berarti Punya 3 Naik 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 Turun 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 Yang Disini 3S2 Naik Turun 3P Naik 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 Turun 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 Terus 4S2 Naik Turun 3D Berarti Dia Punya Ruang Orbital Sebanyak 4 5 Naik 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 Sudah 5 Masih Sisa 4 Naik 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 Nah Ini yang Dikatakan Jika dia Kurang Satu Elektron Maka Dia Dapat Mengambil Elektron Yang dari 4S Ini Ditarik Untuk Masuk Ke 3D Ini Jadi Promosi 1 Elektron Nah Ini Nanti Konfigurasinya Berdasarkan Diagram Orbitalnya Ini Nanti Menjadi Yang Tadinya Kalau Ini Tetap Karena Dia Tidak Melakukan Perpindahan Naik Naik Turun 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 Disini Naik Turun Kemudian 3 Naik Naik Turun 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 Kemudian Naik Saja Karena Dia sudah Berpindah Yang tadinya 9 Dia menjadi 10 Elektron Naik 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 Yang disini Turun 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 Sehingga Nanti Konfigurasinya Cu Dia menjadi 1S2 2S2 2B6 3S2 3B6 3D4 S1 Dan 3D10 Agar Dia memenuhi Kuota Penuh Sekian Penjelasan Dari saya Saya ucapkan Terima kasih Karena kalian Telah Menyimak Video saya Dan Semoga Bermanfaat Untuk kalian Apa yang telah Saya jelaskan Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Video Pembelajaran Ini Terima kasih Pembelajaran Pembelajaran